Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata Kali ini saya akan bagikan informasi tentang saham Batubara Lagi-lagi Batubara, ABMM investama Dimana ini satu-satunya saham Batubara yang profitnya sampai kuartal 3 tahun ini Karena kan kuartal 4 belum ada yang merilis laporan keuangan Jadi satu-satunya saham Batubara yang sampai dengan September 2023 Yang profitnya naik dibandingkan tahun 2022 di periode yang sama Kalau saya salah silahkan diralat ya teman-teman Silahkan terus di kolom komen siapa tahu saya ada yang ketinggalan Siapa tahu ada saham Batubara lain yang profitnya juga naik selain ABMM ini Nah karena profitnya naik apakah potensi dividennya juga jumbo gitu ya Karena seperti kita tahu tahun lalu ABMM juga membayangkan dividen yang cukup besar gitu ya Oke jadi simak videonya sampai akhir ya Bagaimana juga apakah ABMM ada diversifikasi bisnis atau enggak gitu ya Nanti dibahas lengkap lah di video ini ya Jadi jangan di skip Seperti biasa saya mulai dengan informasi tentang video-video yang sudah saya buat juga ya Pediksi-pediksi dividen khususnya emiten yang terkait Batubara ya Yang potensi dividennya jumbo ya untuk tahun depan ya Seperti PTBA, ITMG, UNTR ya Dan juga ada yang non-batubaran ya LPPF ya, Matahari Department Store ya Lalu ada juga informasi mengenai Pembagian dividen nih Di tahun baru 2024 ya Yang kumdetnya tanggal 5 Januari Silahkan ditonton video-video ini ya Jika teman-teman merasa tertarik ya Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi Atau bisa teman-teman search di channel Investor Jelata Oke, kita kenalan dulu dengan ABMM Investama ya Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu Tapi mungkin ada yang belum tahu juga gitu ya Jadi ABMM ini didirikan pada tahun 2006 ya Waktu itu namanya Adi Ratna Bani Makmur nih ya Lalu karena diakusisi ya Oleh grup Tiara Marga Trakindo ini ya Itu berubah nama jadi ABM Investama ya Nah seperti namanya ya Kelihatan ya Trakindo ya Pasti teman-teman beberapa teman-teman sudah tahu Nama Trakindo ya Yang jualan alat berat Caterpillar gitu ya Terkena perusahaan dari tahun 70-an lah ini ya Trakindo ya Jadi grup Tiara Marga Trakindo ini memang yang Memiliki perusahaan Trakindo itu ya Yang menjual alat berat Caterpillar Oke, lalu Dia IPO ya Nggak lama setelah diakusisi oleh Grup Tiara Marga Trakindo ini dia IPO ya Di tahun 2011 gitu Nah sampai saat ini ya Kepemilikan sahamnya dipegang oleh Mayoritas oleh si TMT ini ya Tiara Marga Trakindo sebesar 53,6% Lalu ada Vale Verde PTE ya 25,5% lalu sisanya itu publik ya Beberapa direksinya kalau nggak salah Dan komisarisnya ada yang miliki saham juga sih sedikit ya Dan bisa dilihat di sini ya Baik Vale Verde maupun TMT ini Dimiliki oleh Hamami Family ya Jadi memang Hamami Family ini yang Dulu membuat PT Trakindo tadi ya Bapak AHK Hamami ya Met Hamami lah Ya jadi Beliau sudah almarhum ya Jadi dituruskan oleh keluarganya Lalu ABMM ini memiliki beberapa anak usaha ya Resuara ya Yang memiliki tambang batu bara Lalu ada Cipta Krista Datama ya Yang jadi kontraktor tambang Lalu ada CKB nih ya Yang logistik ya Dan sebagainya gitu ya Nah kita kenalan dulu dengan si TMT ya Si pemiliknya gitu kan Kan penting juga nih Untuk mengetahui sepak terjang pemilik Saham 53% tadi ya TMT itu ya Jadi seperti Disini ya Dia Carter Pilar Dealership ya Lalu Intergate Energy ini ya ABMM ABMM ini ya Masuk ke Intergate Energy ya Lalu dia juga ada Financing dan juga Retail Financing ya Seperti Apa Asuransi gitu mungkin Atau yang Meminjamkan leasing lah gitu ya Lalu ada juga Diversify Portfolio disini ya Nah itu Ternyata dia Yang memiliki Mengelola Wingstop ya Si Anak usaha dari TMT ini ya Yaitu PT Mahadana Dasya Utama Jadi ada Disini ada Mana nih Wingstop ya Nah ini ya Wingstop ya Lalu Cars Junior juga Itu dikelola oleh si Mahadana ini ya Ada juga Apa nih Ya Total Tire Solution Provider For Well-known Brand Ya dia bekerja sama juga Miselin ya Jadi kayak Ada vendor yang miselin Lalu ada terkait dengan Goodyear juga gitu ya Jadi ini memang si TMT ini ya Si Marga Truck Indoe ini Bisnisnya tuh macam-macam ya Mulai dari alat berat Batu bara Sampai ke FNB ini ternyata ya Oke lalu Itu sekilas saya tentang TMT Kita balik ke ABMM Dimana segmen usaha ABMM itu ada kontraktor tambang dan juga memiliki Tambang batu bara yang sendiri Lalu ada jasa ya Lalu ada jasa ya Ketanaga listrikan logistik terintegrasi lalu ada juga fabrikasi ya manufakturing ya Mungkin manufakturing Sperpat-sperpat gitu ya Nah Jadi ABMM ini terintegrasi ya Mulai dari dia memiliki tambangnya sendiri Dia juga Menyediakan jasa Apa Jasa kontraktor tambang gitu ya Lalu dia juga Ada bagian yang di logistiknya ya Mulai dari port manajemennya Lalu punya Kapal ya Untuk loading dan unloading ya Untuk transportasi batu bara sendiri Lalu ada call tradingnya juga Jadi Lengkap lah Terintegrasi ya Dari hulu sampai hilir nih berarti ya Sampai batu bara dijual Dia Memegang semua nih ABMM ya Lewat anak-anak usahanya Oke jadi Seluruh Usaha ABMM ini ya Tersebar di 21 provinsi ya Di semua puluh ada nih Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Di Papua juga ada ya Di Maluku Ya ada ya Jadi total karyawannya katanya 9.667 Dan ini Anak-anak usahanya ya Yang utama ya Ada lima ya Resoara itu Tambang batu bara Lalu Cipta Kita ada sama itu Kontraktor tambang Lalu ada logistik Ada jasa rekayasa Dan manufakturin Dan juga ada penjualan bahan bakar nih Parama Energi Oke untuk tambang batu baranya Ada Tiga ya Tiga lokasi tambang batu bara Tiga IUP ya Ada satu di Sini ya Di Kalimantan Selatan ya Yaitu TIA ya TIA itu sini ya Tunas Inti Abadi Lalu ada Miva dan Bell Yang berlokasi Di Provinsi Aceh Miva itu PT Miva Bersedara Lalu Bell itu PT Bara Energi Lestari Ada di Aceh Nah penjualan batu bara Di tahun 2022 Bisa lihat disini Ada sedikit penurunan ya Dibandingkan 2021 ya Dari Berat Berat Batu baranya Lalu untuk kontraktor tambang ya Yang PT Cipta Kerida Tama ini Dia memiliki Sembilan klien ya Sembilan klien Yang tersebar di lima provinsi ya Dua kliennya ini Anak usahnya sendiri ya Tayang tadi ya TIA ya Tunas Inti Abadi Maupun Miva Bersedara Tapi yang lainnya ini Perusahaan-perusahaan lain juga Ada yang menyewa jasa Si ABMM ini ya Dan bisa dilihat disini Tahun 2022 itu Volume pemindahan Lapisan penutup tanah gitu Itu meningkat ya 14% Mendingkan tahun 2021 Dari sini dibilang ya CK ini menjadi kontraktor tambang Terbesar keempat ya Di Indonesia ya Di tahun 2022 lalu Lalu untuk Logistik terintegrasinya ya Bisa dilihat disini ya Poin-poinnya banyak nih Di 41 lokasi ya Jadi mulai ada Dry bug logistik ya Lalu ini yang Apa ya Untuk loading-unloadingnya ya Yang kapalnya itu Mengantar download management Dan juga industrial shipping Lalu untuk bahan bakar ya Bisa dilihat disini Dia menjual bahan bakar Dan juga peluh emas ya Jadi penjualan bahan bakar Bisa dilihat ini terus naik ya Sampai dengan tahun 2022 Begitupun dengan yang Penjualan peluh emasnya Dan saat ini sih Masih kebanyakan dijualnya Untuk klien-klien yang Cipta kridadatama itu ya Jadi masih Cukup kecil lah gitu ya Masih dijual ke Klien-kliennya ABMM Lalu untuk jasa rekayasaan Manufaktur ya Bisa disini daftar kliennya Si SSB nih ya Sanggar Sarana Bajai itu Ada beberapa perusahaan terkenal Oleh Freeport Lalu ada KPC ya Lalu ada Vale ya Dan sebagainya Sampai aman mineral juga nih Termasuk kliennya si ABMM ya Dan ini sekelas-kelas balik ya Di tahun 2022 lalu ya Di September 2022 ABMM ini melakukan pembelian 30% saham si GEMS ya GEMS ya Golden Energy Mines ya Dimana GEMS ini Salah satu perusahaan besar juga Yang sering bagi dividend juga ya Bulan ini atau bulan lalu ya GEMS ini bagi dividend interim juga nih Jadi salah satu perusahaan yang Profitnya gede dan royal membagikan dividend ya Si GEMS ini Oke sebelum kita lanjut Saya ingin mengajak teman-teman ya Yang mungkin baru saja mampir di channel ini Untuk klik subscribe Dan jangan lupa juga klik loncengnya Agar teman-teman dapat notifikasi ya Sehingga tidak ketinggalan informasi-informasi Yang mungkin berharga untuk teman-teman ya Dan jika dirasa video-video di channel ini Bermanfaat gitu ya Menambah pengantuan teman-teman Mohon untuk klik like ya Dan komen juga ya Dan share juga ya Ke semua networking teman-teman lah gitu ya Agar channel ini bisa terus berkembang ya Oke Kita Masuk lagi ya Ini keusahaan diversifikasinya ABMM ya Ke energi terbarukan ya Bisa dilihat disini Kembangkan pembangkit listrik biogas ya Emitennya Peter Sondak nih BWPT ya Menggandeng ABMM ya Untuk Merubah ya Pome ya Limbah cair dari Sawit ya Untuk dijadikan biogas ya Jadi ini bekerjasama dengan Anzara Janitra Nusantara Dimana Anzara ini adalah Anak usaha dari ABMM ya 100% dimiliki oleh ABMM ya Oke dan disini Dibilang ya Gandeng ABMM Jaguan Lokeng Hong ya Seperti teman-teman tahu juga Salah satu saham yang dimiliki Lokeng Hong itu adalah ABMM ya Dimana Ini berita di bulan Juni ya Di sebuah talk show Dibilang Mengatakan ya Lokeng Hong mengatakan Ini ada Kalau gak salah ada yang nanya ya Kira-kira kapan Ngejual saham ABMM gitu Atau berbarai Saya agak lupa ya Nah itu sejawab oleh Lokeng Hong ya Kapan mau dijual di 4850 aja Enggak dijual gitu Kalau gak salah harga ini 4850 itu di Tahun 2021 ya Sempat mencapai 4850 Terus dia bilang Di harga segitu aja Enggak saya jual ya Masa 3000 dijual ya Tetap simpan Waktu itu pas ditanya tuh Harganya lagi turun ya Ketiga ribu gitu ya Oke jadi mungkin Ini kisi-kisi dari Lokeng Hong ya Dia bakal jualnya ya Di atas 4850 gitu ya Dan sampai saat ini kan Belum balik lagi ya Ke 4850 ya Sampai Tahun Akhir tahun 2003 ini Dan berita terbaru ya Di 9 November nih ya 2023 Lokeng Hong tuh Menambah kepemilikannya ya Dimana per 30 September Lokeng Hong mengoleksi 124 juta saham ya Alias 4,53 persen Saham ABMM ya Dimana tuh meningkat Dibandingkan 30 Juni Itu dia baru memiliki 119 juta ya Alias 4,32 Jadi ada kenaikan Dari 4,32 persen Menjadi 4,53 ya Lalu selain Lokeng Hong ternyata Ada juga nih Nama konglomerat Hermanto Tanoko Menjadi pemegang saham ABMM ya 0,62 persen Ada juga nih Hermanto Tanoko Masih kalah jauh Masih kalah jauh Masih kalah jauh Dan seperti teman-teman Tahun ya Si Pak Tanoko ini Yang Pemilik ini ya Yang sahamnya Agak-agak mulai naik Banyak tuh ya Gara-gara Punya Mendirikan Perusahaan Cleo ya Kalau nggak salah Cleo Air Mineral ya Di IKN gitu Abis Berita itu keluar Langsung ya Cleo dan teman-temannya Yang dimiliki Tanoko Apa tuh Avia gitu ya Terus ada juga CAKK ya CAK ya Yang perusahaan keramik Itu harganya naik juga Setelah Berita Cleo Beroperasi di KIN Keluar Oke Jadi ABMM ini cukup menarik ya Baik dari Hilokenghong Sampai pun Pak Hermanto Tanoko Ikut membeli Saham ini Oke Kita flashback Ke laporan keuangannya Di tahun 2022 Pendapatan dari ABMM ini Naik 46% Dan juga profitnya Naik 89,4% Nah bagaimana Di tahun 2023 ini Di kuartal 1 Bisa lihat sini Profitnya naik 253% Di kuartal 2 juga Masih naik 32% Tapi di kuartal 3 Sudah mulai turun ya 49% Dibandingkan Periode yang sama Di tahun 2022 Nah kalau digabungkan ya Dari Januari Sampai dengan September Bisa lihat sini Pendapatan dari ABMM itu naik 10,1% Lalu beban pokok pendapatannya Juga naik 27,7% Sehingga Laba kotornya turun 18,34% Setelah dipotong Beban penjualan Pendapatan lain-lain Dan sebagainya Itu laba usahanya Turun 21,9% Nah tapi disini Ada bagian laba atas Laba entitas asosiasi Itu naik cukup banyak 5,598% Dan itu yang membuat Laba sebelum Pajaknya Yang tadinya Laba usahanya Turun 21% Sekarang jadi hanya Turun 0,44% Dan bisa di lihat disini Laba bersihnya itu Jadi naik 8,7% Karena beban pajaknya Itu turun Dibandingkan tahun lalu Dan laba bersih yang bisa Didistribusikan kepada pemilik entitas induk Itu jadi naik 32,8% Jadi laba yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk ini Itu adalah laba yang nanti dihitung Ketika dia akan membagikan dividen Jadi Laba bersihnya itu yang bisa dibagikan Itu naik 32,8% Sehingga yang saya bilang tadi Disesuai judulnya ABMM ini Satu-satunya saham batubara yang profitnya naik Atau salah satu lagi Takut saya salah Tapi kayaknya sih satu-satunya Udah saya cek Semuanya turun ITMG, PTBA Bian Apalagi ya Indika Adaro itu turun semua profitnya Tapi sekali lagi Jika teman-teman Menemukan saham batubara lainnya Yang profitnya naiknya sampai kota 3 Tolong diinfokan di kolom komen Siapa tahu saya salah Oke Nah tadi kan disini ya Bagian atas laba interest asosiasinya itu Bisa naik banyak tuh Kenapa ya Karena Mendapatkan laba dari Games tadi ya Karena kan dia di September 2022 Membeli 30% saham Games ya Sehingga di tahun ini Dia sudah mendapatkan Keuntungan ya Dari Games ini ya Ini satuannya Juta dolar apa ya 112 juta dolar Intinya dia naik banyak lah ya Naik sampai 500% tadi ya Oke Lalu ini pendapatan per sektor usahanya ya Masih paling banyak itu dari Kontraktor tambang dan juga tambang batubara ya Yang apa Ini hampir 60 70% mungkin ya Biasa teman-teman hitung lah ya Lalu pendapatan kedua terbanyak ya Dari logistik dan sewa kapalnya ya Dimana ini naik 7,5% Sedangkan untuk logistiknya naik 11,34% Untuk sisanya bisa teman-teman hitung sendiri ya Kenaikannya berapa persen Lalu untuk pendapatan dari Sektor geografis ya Bisa lihat disini Mayoritas masih dari domestik ya Sekitar 60%-an dari domestik Lalu yang kedua terbanyak dari India Dan ketiga Tiongkok ya Walaupun ini pendapatan dari India turun Yang tadinya 327 juta Ini menjadi 281 juta Tapi dia dapat klien baru nih Dari Hongkong ya Karena di tahun lalu tidak ada Klien dari Hongkong Sekarang ada dari klien Hongkong Tapi dia kehilangan juga nih Klien dari Thailand, Vietnam, dan Korea Bisa teman-teman lihat disini Tahun ini masih 0 ya Dari Thailand, Vietnam, maupun Korea Oke Sekarang kita bandingkan ya Rasio-rasio PRPBV, ROE, maupun DER Dari ABMM Bisa lihat disini Earning per share-nya ABMM cukup besar ya Hanya kalah dari ITMG nih Untuk PR-nya dia yang paling kecil ya Paling kecilnya Di antara 6 perusahaan ini ya 2,04 ya Cukup jauh ya Yang terkecil kedua itu Adaro ya 3,02 Lalu untuk PBV dia hanya kalah dari Adaro ya 0,64 Sedangkan ABMM 0,72 Untuk ROE juga dia paling besar kedua ya Hanya kalah dari MCOL Tapi untuk DER ini dia yang paling jelek ya Karena hutangnya paling besar nih ya 1,76 ya Yang paling kecil ya MCOL Lalu dari rata-rata subsektor Oil, Gas, and Coal PBV-nya rata-rata 2,56 Berarti PBV-nya ABMM jauh dari Jauh di bawah rata-rata subsektor Untuk PR-nya juga jauh di bawah rata-rata ya 6,26 versus 2,04 Untuk DER ya ini ya DER-nya 0,67 rata-rata ya Jadi DER-nya ABMM ini memang Termasuk besar ya Mungkin Satu-satunya Satu-satunya ya Salah satu kelemahan dari ABMM ini ya Hutangnya yang cukup besar nih ya Karena rasionya 1,76 Oke lalu kita bandingkan dengan historinya Ini ABMM sendiri ya Jadi PR-nya rata-ratanya selama 5 tahun terakhir itu ada di 8,32 Nih warna orange ya Agak ketutupan sih ya Tapi ini rata-rata 5 tahunnya PR-nya 8,52 Jadi sekarang sebenarnya masih cukup jauh di bawah rata-rata PR-nya 5 tahunnya si ABMM ya Untuk PBV-nya juga rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu 1,14 ya Saat ini berarti dia bisa dibilang under value ya Jadi kalau kita under value berdasarkan histori PBV 5 tahun terakhir ya Dimana saat ini ya sekitar 0,8 ya PBV-nya Oke lalu kita masuk ke chart-nya disini ya Kalau saya Sambatubara lainnya Biasanya ada gap up di atas yang belum ketutup ya Kalau ABMM ini tidak ada gap di atas ya Tapi adanya gap di bawah nih yang belum ketutup ya Cukup jauh nih Gap dari tahun 2021 ya Ya itu di Eh salah nih di bawahnya lagi ya Di sekitar 1000 lah ini ya Saya salah garis nih Gapnya harusnya di bawahnya disini ya Di 1000 lah kira-kira ya Jadi ada gap di bawah ya Oke untuk secara short term dia terlihat ini lagi naik ya Bisa dilihat disini resistennya ada di 3530 lah gitu ya Lalu supportnya ada di sekitar 3160 sampai dengan 3210 ya Kalau kita dapatkan emangnya dia sudah Dua hari ya atau tiga hari itu berada closing di atas ema 20-nya Jadi kita bisa bilang secara short term dia sedang uptrend ya Tapi apakah dia bisa bertahan terus ya Di atas ema 20 atau bahkan bisa naik ke ema 50 ya Kita tunggu saja gitu ya Intinya ada resisten disini di 3530 ya Jadi kalau 3530 nya nggak tembus ya mungkin dia akan turun lagi ya Apa akan berada di range antara 3160 sampai dengan 3530 Kalau 3530 ini tembus ya berarti dia bisa naik terus ya Targetnya ya sekitar di 4000 atau di atasnya lagi ya Nah 4300-an ya 4300 ya Ini 4000 ya di atasnya disini yang ini ya Harganya silahkan teman-teman cek sendiri ya Harga di atas ini berapa ya Oke kita masuk ke dividen historinya ya Dimana rutin membainkan dividen kecuali di tahun 2020 ya Mungkin karena pandemi dia absen memberikan dividen Dan di tahun lalu dividennya itu Dividen payout ratio nya adalah 27%-an ya Dan biasanya membagikan dividen di bulan Mei ataupun bulan Juni Nah ini earning per share dari kuota 1, 2, dan 3 nya ya Kalau kita totalkan sampai dengan September Earning per share nya itu adalah 1270 ya Dan kalau kita asumsikan ya Karena kayaknya harga batubara kuota 3 dan 4 ini tidak akan jauh berbeda Jadi kita asumsikan saja EPS kuota 4 nya itu sama dengan kuota 3 lah ya 242 rupiah Sehingga sampai Desember diharapkan Learning per share nya itu sekitar 1512 Kalau kita asumsikan dividen payout ratio nya itu 27% ya Sama seperti tahun lalu Berarti dividennya itu sekitar 408,24 ya Dan di harga penutupan hari Jumat kemarin itu di 3.400 ya Harga same ya Sehingga potensi dividen yield nya adalah 12% ya Kalau teman-teman memiliki harga di Udah lupa lagi sih ya 3.400 ya Nah kalau dividen payout ratio nya Naik sedikit ya Ke 34% gitu ya Silahkan teman-teman hitung sendiri ya Potensi dividen yield nya berapa ya Yang pasti akan cukup besar ya Yang pasti kalau 30% ya pasti di atas 12% ya Dividen yield nya ya Jadi bisa teman-teman kotak-kotak sendiri ya Kalau mau worst case nya gitu ya Misalnya 10% doang nih dividen payout ratio nya Silahkan teman-teman hitung 10% nya dari 1512 itu berapa gitu ya 150an lah gitu ya Ya kan 1.500 kalau dikali 10% ya 150 rupiah Nah itu saja informasi dari saya Bagaimana menurut teman-teman Prospek dividen ABMM ini Apakah cukup menarik ya Di harga yang sekarang nih untuk dibeli ya Untuk menunggu dividen nya sampai dengan bulan Mei atau Juni gitu ya Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di Kolom komen ya Sampai jumpa di video-video berikutnya Semoga bermanfaat Salam Jelata Sampai jumpa di video-video berikutnya 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 Terima kasih.